Shalom teman-teman, nama saya Elisya Samosir. Saya akan menceritakan tentang Yunus di perut ikan. Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota yang bernama kota Niniwe guys. Tapi disitu orang-orangnya jahat semua. Tapi Yunus tidak ingin pergi ke kota Niniwe. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau pergi ke kota Niniwe. Hancurkan saja itu kota Niniwe-nya. Kan mereka sudah jahat-jahat. Sudah kutuki namanya Tuhan Yesus. Nah, baru Yunus menumpangi kapal besar dengan biaya. Dan Yunus pergi ke kota Tarsis. Dalam perjalanan di tengah-tengah laut, ada badai besar, angin kencang, suara-suara putir. Dan Yunus pergi ke bawah kapal yang paling bawah. Dia disitu tidur nyenyak dengan nyenyak. Dan orang-orang itu langsung membangunkan Yunus karena dia bisa, dia bilang, mereka bilang, Hei Yunus, kenapa kau bisa tidur dengan nyenyak begitu? Kan ini lagi cuaca yang bodoh besar, angin kencang, ombak-ombak besar sekali, Mengancam kapal sampai hampir hancur. Dan Yunus berkata, buanglah aku ke laut. Nah, mereka yang jahat itu membuang Yunus ke laut. Waktu di laut, Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus yang hampir tenggelam. Nah, tiba-tiba, ikan besar itu langsung hampir mengelan Yunus sampai ke perut. Setelah di dalam perut Yunus, di perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan tiga hari, tiga malam nantinya. Dan, Tuhan mengirimkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke kota, eh, ke daratan. Baru, Yunus, eh, Tuhan membilang lagi, Yunus, pergilah ke kota besar itu, ke kota Niniwe, untuk memperingati supaya mereka bisa bertobat. Dan Yunus taat kepada Tuhan, lalu dia pergi ke kota Niniwe itu tiga hari, tiga malam loh, guys. Baru, dia pergi ke sana, terus. Dan akhirnya sampai juga, guys. Nah, baru dia memerintahkan kepada rakyat Niniwe itu, dia bilang, Hei, semua rakyat Niniwe, kata Tuhan memerintahkan, kalau kalian tidak bertobat, kota ini akan dihancurkan empat puluh ke depan. Empat puluh hari ke depan, guys. Baru, orang-orang di situ sudah bertobat waktu besok-besoknya, ya, guys. Oke, guys, sekian dari cerita Elis, ya. Dadah. Dadah. Dadah.